Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi, Rabu 28 April di Jayapura, Papua menyampaikan, penyerbuan TNI Polri ke markas kelompok kriminal bersenjata KKB di puncak Papua selasa 27 April telah menewaskan 9 orang dari pihak KKB. Iqbal menjelaskan, kontak senjata berawal dari pengejaran terhadap kelompok KKB pasca teror di Beuga. Aparat langsung melakukan penyerbuan setelah mengetahui lokasi KKB di Olenski. Menurut Iqbal, korban KKB 9 orang dan ada di pihak Polri 3 orang. Setelah penyerbuan tersebut, sisa anggota KKB melarikan diri dan mundur sejauh 1,6 km. TNI Polri menegaskan akan terus mengejar dan menangkap anggota KKB. Aparat TNI Polri menegaskan akan penindakan sekaligus penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang termonitor mereka lari ke wilayah Olenski dan mengakibatkan korban baik di KKB yang termonitor oleh alat kami ada 9 orang. TNI Polri menegaskan, TNI Polri tetap berkomitmen menyelesaikan kasus kekerasan KKB, mengejar dan menangkap sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Tidak ada tempat bagi KKB baik di Papua dan daerah lain. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.